Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena saya akan membahas tentang sapioseksual Hai atau orang yang jatuh cinta dengan melihat kecerdasan Hai Dapati anak apa itu sapioseksual sapioseksual kata sapioseksual sendiri bahasa di istilah sapiens yang memiliki arti bijaksana jadi dapat dikatakan bahwa sapioseksual adalah seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap orang lain dasarkan tingkat kecerdasan dan isi pikirannya di lansir dari mpr.org popularitas istilah tersebut mulai meningkat sebuah aplikasi kencan daring Oke Cupit memperkenalkan berbagai macam pilihan orientasi seksual untuk penuh penggunanya salah satunya adalah sapioseksual Hai masing-masing orang memiliki preferensi tersendiri dalam memilih pasangan mulai dari pemain fisik selain musik hingga kesempatan hobi beberapa dan telah memiliki ketertarikan emosional bahkan sesual pada orang yang dengan tingkat kepandain tertentu menurut Diana Robb pihak me dokter Diana Robb me dokter Diana Robb dalam artinya tipe psikologi today orang-orang yang mengaku sebagai sapioseksual percaya bahwa manusia merupakan organ seks terbesar mereka lebih bergairah dan risias pada lawan bicara yang pengalaman ingin tahu berpikir tajam setelah terbuka akan hal baru apabila diibadakan sebagai for play dalam hubungan seks dalam hubungan seks Hai hal-hal yang dapat merasa seorang seorang sapioseksual adalah percakapan berbawa filsafat politik atau psikologi artinya orang yang memiliki pengakit sapioseksual ini dia akan tercandu atau mulai menaik awal nafasnya jika ada percakapan berbawa filsafat politik atau psikologi dan dia dan dan dia tidak memilih pasangan itu dari fisik tapi melalui melalui kepintaran dan pasangannya sehingga mereka sehingga seorang yang menerima sakit sapioseksual ini mengaku suka pada 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 pasangannya dan di dan sapioseksual menurut sapioseksual itu otak-otak kita ini adalah organ terbesar untuk melakukan hubungan intim hubungan intim dalam hubungan intim kepada pasangan hatinya jika sapioseksual ini ingin jatuh cinta kepada lawan jenisnya dia hanya melihat kepintaran dan jika dia merangsang dia melihat percakapan percakapan dalam pasangan ini itu bobot yaitu mengandung filsafat politik dan psikologi tetapi tetapi tidak semuanya ketertarikan dari filsafat tadi itu bisa menjurus pada sepial seksualitas terkadang sepial seksualitas juga dapat terjadi pada hubungan pertamanan biasa contoh anda lebih suka anda lebih suka berteman dengan orang-orang pintar karena anda bisa mendiskusikan isu-isu seputar politik dan ekonomi bisa dikatakan hal tersebut adalah bagian dari sapioseksualitas fenomena ini didukung disebutnya pelitian yang terdapat di intelijens pelitian dilakukan kepada 383 orang dewasa tersebut mencari tahu kualitas apa yang dicari dalam pasangan sedang ketertarikan mereka pada tingkat kecerdasan yang berbeda hasilnya menunjukkan bahwa kecerdasan menempati posisi kedua pada kualitas yang paling suka dalam pasangan setelah baik dan pengertian artinya sepial orang melihat tersebut seksualitas dia ini mementingkan kecerdasan dibandingkan kualitas maupun kebaikan dan pengertian artinya kualitasnya tidak diperhatikan tapi kecerdasan yang diperhatikan dalam melakukan hubungan atau melakukan jatuh cinta kepada pasangan Dia hanya memiliki kebentaran tetapi tidak melihat dari segi kualitas maupun pengertian dan kebaikan seseorang Saya lanjutkan, kenapa? Mengapa seseorang bisa jatuh cinta dengan tingkat kecerdasan? Menambahkan di dalam tingkat bahwa identitas manusia adalah bentuk dari apa yang terjadi selama masa kecil Termasuk bagaimana dia memandang hubungan asmara Faktor-faktor yang mendasar tersebut meliputi hubungan dengan orang tua, pengalaman cinta utama, serta pengalaman intim pertama dengan pasangan Ada kemungkinan kita mencari pasangan dengan sifat atau kualitas diri yang tidak pernah kita miliki Fenomena ini juga dapat membantu kita menang diri sendiri lebih mendalam Sebagai contoh, sewaktu masih kecil, orang-orang di sekitar anda sering mengatakan anda kurang pintar Atau mungkin anda memiliki orang tua yang selalu menurut untuk anda mendapatkan ranking 1 di sekolah Itu sebabnya setelah menganjak dewasa anda selalu ingin menjadi pribadi yang lebih cerdas dan anda juga mencari kualitas tersebut pada dalam pasangan anda Aspek-aspek masa kecil inilah yang dapat mengaruh pada preferensi asmara serta seksual anda Namun tidak menutup kemungkinan seorang sepiosseksual juga mempengaruhi kualitas lain di samping kecerdasan pasangannya Misalnya seperti penampilan fisik, kebaikan hatinya atau selera humor Sekian dulu depan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!